hai 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 Bikir ya tampaknya telah masuk kembali satu telepon Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan solatnya terlebih dahulu bapak Allahumma salli'ali dengan bapak siapa dari mana dengan Mahmud dari Sumedang silahkan Bapak bisa bertanya langsung kepada Buya Pak semoga Allah terus mengirimkan alih surga yang bisa membantu perjuangan percayaan Amin ya Rabbal Alamin semoga para santri diberi kemudahan dalam menuntut ilmu sehingga mendapatkan ilmu yang amin ya Rabbal Alamin baik Buya yang kami pertanyakan adalah masalah gadei barang yang menjadi barang yang menjadi gadei ini atau menjadi jaminan setelah dalam akad tidak boleh diambil manfaat oleh orang yang memberi pinjaman nah kemudian bagaimana jika orang yang meminjamnya ini betul-betul jelas memberikan kemanfaatan dari barang gadei ini Buya Baik Baik cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barang yang digadekan tidak boleh diamanfaatkan oleh orang yang meminjamkan uang karena itu jatuh riba jadi mengembalikan uang tambahannya adalah manfaat barang tersebut haram maka tidak boleh kalau anda punya utang kalau anda meminjamkan orang uang kemudian jaminannya sawah bukan anda yang menggarap sawah tersebut yang menggarap sawah tetap yang punya sawah baik cuman disampaikan tadi tapi yang pinjam uang ikhlas kalau barang yang digadekan boleh dipakai oleh orang yang meminjamkan apakah tetap dia boleh? jawabnya tetap tidak boleh karena apa ikhlas urusan hati? orang dia sendiri punya utang kok bagaimana bisa ikhlas dengan sesungguhnya? mungkin ikhlas benar tapi aturan agama tidak begitu tapi bagaimana agar bisa tetap pakai? pakai lah tapi dicatat misalnya baik misalnya saya meminjamkan uang kepada anda lalu jaminannya andalah sawah sawah anda jaminkan ke saya lalu anda pergi bu ya saya akan pergi saya tidak akan pakai sawah saya tolong digarap oleh bu ya tetap tidak boleh tapi saya akan pergi baik saya boleh menggarapnya saya hitung hitungnya hitung akat sewa baik nanti pada akhirnya saya potong utang saya seperti itu diam-diam saja anda pakai kalau anda minjamkan uang meminjamkan uang kepada orang tersebut kemudian mobilnya anda pakai anda masukkan sewa kalau anda ingin pakai kalau anda tidak pakai anda simpan kalau anda tidak pakai anda tidak perlu menyewa tapi kalau anda pakai anda ikut anda hitung sewa anda hitungannya baru nanti pada akhir pengembaliannya karena mobil motosawah sudah saya garap saya sudah tanya kepada orang harga sewa berapa yang tak terlalu sawah seluas ini maka anda potong dengan sewa tidak boleh seenaknya sebab orang pinjam itu biasanya gampang mengatakan ikhlas dia terdesak kok padahal dia ingin menanam di kebunnya dia ingin menanam di sawahnya cuma kalau tidak enak sudah pakai saja pakai saja dia sudah gelap makanya sampai riba sendiri kan kok ikhlas kok rela iya saya rela tidak apa-apa biarpun bunganya 5% saya rela relanya kepeksa dia anaknya sakit masuk rumah sakit kok tidak ada itu jadi rela-relanya tidak bisa melanggar syariat tetap tidak jadi kalau tetap ingin kita garap itu sawah karena kita meminjamkan uang kepadanya cari orang adil dua orang bisa dipercaya dua suruh mengira-ngira berapa sewanya hitung sewa nanti harus begitu hitungannya baru nanti kita kembalikan pak dari sawah yang saya garap selama 5 ton ini hasil sewanya ini selesai itu baru anda tidak haram karena apa merawat karena dibiarkan terlantar nanti kalau orangnya pergi tidak digarap tidak ada artinya maka lebih baik anda menolong dia anda garap tapi hitungannya sewa seperti itu semoga Allah menjauhkan kita dari selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih